Menyeberangi sungai Musi dengan jembatan Ampera, dari kawasan Ilir menuju Ulu, kita akan tiba di Klenteng Dewi Kuan Im, Palembang. Bangunan bergaya oriental ini merupakan bukti dari rekan jejak warga Tionghoa yang merantau ke bumi Sriwijaya. Didirikan tahun 1700 dan berdiri koko hingga hari ini. Dikisahkan para perantau Tionghoa kala itu tidak memiliki tempat singgah untuk beribadah, maka didirikanlah ke Lenteng ini. Di tepian sungai Musi yang kala itu merupakan urat nadi atau pusat jalur transportasi kota Palembang kala itu. Dupa atau hyo adalah alat yang kerap digunakan oleh panganut muda, kohucu maupun tau saat bersembayang. Sobat Traveler, selain digunakan sebagai alat sembayang, hyo juga mengandung makna yang mendalam loh. Hyo yang dibakar lama-lama akan menjadi pendek dan habis. Begitu juga dengan karma manusia. Jika sering berbuat kebajikan dan kebaikan, maka karma buruk kita dipercaya akan terkikis, semakin lama semakin berkurang, bahkan habis. Sekarang gue mau ajakin sobat traveler untuk pergi ke satu kelenteng lagi yang terkenal di Palembang. Tapi karena kelenteng ini terletak di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Musi, jadi kita harus menggunakan perahu untuk menuju ke tempatnya. Atau warga sekitar sini bilangnya perahu ketek. Ketek. Lucu juga ya sebutannya. Senang banget gue bisa ngalamin sendiri menyusuri sungai Musi, melihat kehidupan masyarakat di bantaran sungai, yang rumahnya tuh masih berbentuk rumah panggung gitu sobat traveler. Setelah kurang lebih menyusuri sungai selama 30 menit, akhirnya kelihatan juga tuh pucuk pagoda dari kelenteng yang mau kita tuju. Yuk siap-siap kita turun. Oke sobat traveler, kita udah sampai di Pulau Kemarau, atau kalau orang lokal sini bilangnya Pulau Kemarau. Yuk kita lihat ada apa nih dalamnya. Sobat traveler, tau gak sih, ternyata Pulau Kemarau ini menyimpan legenda yang indah sekaligus tragis. Dikisahkan dahulu kala, ada sepasang kekasih yang dimabuk cinta. Keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Tan Bun An, seorang sodagar dari China, jatuh cinta dengan Siti Fatimah yang adalah putri dari bumi Sriwijaya. Segala perbedaan yang ada tidak menghalangi cinta mereka untuk bersatu. Dikisahkan dalam perjalanan pulang dari negeri China menuju Palembang, Tan Bun An menyeburkan diri ke sungai Musi untuk menyelamatkan kendi-kendi berisi harta yang tercebur. Tapi sejak saat itu, Tan Bun An tidak pernah tampak lagi di permukaan. Melihat hal tersebut, Siti Fatimah menyusul kekasihnya menyeburkan diri ke sungai Musi. Dan akhirnya mereka hilang begitu saja. Sejak peristiwa tragis itu, secara misterius muncullah sebuah pulau yang sekarang dikenal sebagai Pulau Kemarau. Terima kasih telah menonton! Walaupun Kelenteng Hok Ching Ryo ini baru didirikan tahun 1962 yang lalu, tapi sebenarnya sudah sering digunakan oleh warga keturunan Tionghoa dari zaman kolonial Belanda sebagai tempat untuk merayakan Imlek dan Cak Gome. Tapi sayang sekali ya, untuk tahun 2021 ini, pemerintah setempat dengan sangat terpaksa menghilangkan atau menghapus kegiatan Imlek dan Cak Gome di Pulau Kemarau. Ini di Pulau Kemarau ini, kita ada pagoda setinggi 8 lantai. Kalau lantai dasarnya nggak dihitung ya. Mungkin karena 8 itu kan angka hoki buat orang Tionghoa. Jadi dibikinnya 8 lantai ke atas. Terima kasih telah menonton!